Militer China membuntuti dan memperingatkan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Kepulauan Paracel, Laut China Selatan pada Jumat 10 Mei 2024. Jurubicara Militer China Tian Jun Li mengatakan bahwa Angkatan Laut dan Udara mereka telah diorganisir untuk memantau kapal AS sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kapal perusahaan USS Halsey diklaim secara ilegal masuk ke perairan teritorial China di dekat Kepulauan Hisa yang merupakan nama China untuk Kepulauan Paracel. Menurut Tian, tindakan AS ini dianggap melanggar kedaulatan dan keamanan China. Selain itu, Tian juga menudik Washington menciptakan risiko keamanan di Laut China Selatan serta dianggap sebagai penghancur perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Angkatan Laut AS menyatakan bahwa kapalnya beroperasi untuk menegakkan hak navigasi dan kebebasan di Laut China Selatan dekat Kepulauan Paracel. Mereka juga menegaskan bahwa USS Halsey telah meninggalkan klaim yang berlebihan dan melanjutkan operasi di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!